Intro Selamat siang peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Cukup menarik ya ketika kemarin Deklarasi koalisi dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Yaitu ditunda, bukan gagal ya, ditunda Tetapi ada pernyataan dan menjadi spekulasi dari Pak Fahri Hamzah seperti ini Nasdem, Demokrat, dan PKS gagal deklarasi hari ini Fahri Hamzah nyentil gara-gara bandar belum sepakat Dan bahkan ini, dalam berita lain dari Kompas PKS ungkap deklarasi koalisi perubahan batal karena oligarki Pemodal gak boleh kuasai kita Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan Dan bahkan ini menjadi spekulasi di masyarakat bahwa Apakah batal atau tidak begitu? Tidak, tetapi ini adalah masih ditunda Belum ada kesepakatan untuk meneklarasikan Apa namanya di akhir-akhir bulan ini Tetapi ada yang mengatakan di akhir tahun akan ada deklarasi Begitu kan Dan bahkan sepakat bahwa sudah fix sebenarnya Nasdem, PKS, dan Nasdemokrat Sebenarnya tidak jauh beda bahwa dia akan mengusung Anis Baswedan Wakilnya nanti bisa dibicarakan Karena PKS dan Demokrat sudah legowo Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini Ini yang di Twitter Mengutip dari Helme Felis Karakter Anis Baswedan Jelas tidak bisa disetir oligarki Eh, ketemu koalisi Nasdem Demokrat PKS yang ingin menghalau Campur tangan oligarki di Pilpres 2024 Ini memberi secercah harapan Insya Allah Indonesia bisa bangkit 2024 Bersama Anis Baswedan Insya Allah akan bangkit begitu kan Dan bahkan banyak yang men-tweet ini Gegara Apa namanya Batal deklarasi begitu Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali ini Luh, yang dikit-dikit oligarki Orang karena itu namanya oligarki Dan sekitarnya Anis juga ada oligarki Terus yang dimaksud menghalau Campur tangan oligarki Maksudnya mau nolak dukungan dari Nasdem gitu Ini Yang saya membacakan ini Pro dan kontra di Twitter ya Ini Berarti oligarkinya dari dalam Bukan dari luar Kalau dari luar kan tinggal ditolak saja Siapa susahnya Apa susahnya Yang susah itu Kalau dalam di sendiri Kalau kayak gini Yaudah lah Deklarasi tidak jadi Karena belum sepakat Yang jadi wapres SBY ngotot Jadi japres Mereka yang terjadi koalisi Hanya PKS dan Demokrat Dengan calon AIR Tinggal cari teman Mencukupi kota Nasdem Anis Ditinggal Kalau ini terjadi Inti pilih Pilihannya bunuh diri Atau pulang ke Yaman Gak seperti itu juga Begitu kan Emang Pak Anis itu Lahir di Yaman Besar di Yaman Sekolah di Yaman Warga negara Yaman Setiap tujuannya Ke Pak Anis Yaman Yaman Aduh Pak Gak tau ya Lahir dari besar Dan sekolah Pak Anis itu dimana Maaf kalau saya salah Mantap Sebuah anak ada kepentingan Tapi tidak Sejahat oligarki Inti kira Kempanya cukup Pakai Tua masjid Inti Tergantung Niat dan komitmen saja Kalau kita Kuat dan mantap Tak akan terpengaruh oligarki Contoh mas Anis Walaupun ditekan Oleg oligarki Waktu menjabat gubernur Tetap saja Berjalan lancar Menjalankan amanat Rakyat DKI Jakarta Wow Sangat luar biasa sekali Dan bahkan Semakin panas Begitu kan Dalam artian bahwa Hari ini Banyak yang menjadi Catatan penting Kepada demokrasi kita Bahwa Kalau ingin Maju bersama-sama Ya Tidak harus menentukan Wakilnya siapa Begitu kan Kalau itu ditentukan Seperti itu ya Wallahualam Akan hancur Negara kita Begitu Jadi artinya bahwa Insya Allah Anis Baswedan Akan maju Di Pilpres 2024 Pasling Ya dukungannya PKS Demokrat Dan Nasdem Tapi wakilnya ini Yang masih belum sepakat Begitu kan Tetapi masih dicari Non partai Karena memang PKS dan Demokrat Sudah logowof Melihat dari Wakilnya siapa Kira-kira seperti itu Karena ini adalah Menyangkut dengan Perubahan masa depan Indonesia Bang Coba tantang Tantang partai-partai Dan Capres Untuk sepakat Tak gunakan buzzer Ntar Biar kelihatan Siapa yang ngikut Dan menyetujui Biar rakyat menilai Jadi semuanya Pasti menggunakan buzzer Begitu kan Tapi Lihat sendirilah Pazar-pazar yang Pro dan kontra Terhadap Apa namanya Terhadap pemerintahan Hari ini Begitu kan Banyak sekali Begitu Bahkan Ada yang menyebutkan Bahas spekulasi Inilah yang kemudian Banyak yang didukung Para buzzer Tetapi Buzer ini Bisa memecah belah bangsa Begitu Inilah Kegagalan buzzer Menurut saya pribadi Artinya Ya buzzer itu Sebenarnya Tidak punya prestasi Dia hanya menjelekan Dan mengkritik Kira-kira seperti itu Yang batal Siapa om Artinya Di antara Tiga partai itu Ada yang dikuasai Pemodal Atau jangan-jangan Pak Anies sendiri Di belakangnya Banyak bandar Jadi artinya begini Persoalan inilah Yang kemudian Banyak yang menjegal Anies Baswedan Melalui partai Begitu kan Bisa jadi Ada yang kemarin Menjepedukulasi Bahwa PKS juga ditawari Dua menteri Jabatan dua menteri Dan uang banyak Apakah benar atau tidak Tetapi ini menjadi Demokrasi kita Begitu kan Bagaimana Kalau ingin ada Perubahan bangsa kita Ya pilihlah Anies Baswedan Begitu Kira-kira seperti itu Partai Umar Kok enggak Deklarasi sekalian Sehat Teori Tai kucing sih ini Berani enggak Anies melakukan Pembuktian Harta terbalik Dan transparan Soal sumber dananya Selama tidak melakukan itu Tidak bisa disetir Oligarki cuma Cerita campur Kentut Dari pendukungan Nies Jadi ya Inilah Kalau Para cebong Dan para Bazar-bazar itu Ya tak karuan Melakukan hal seperti ini Tetapi Semua yang kita lakukan Tidak harus dengan Adanya uang Banyak Begitu kan Kalau rakyat percaya Terhadap pemimpin Itu bisa akan dipilih Maka dari sinilah Yang kemudian Yang namanya uang Kampanye hitam Itu Tidak baik Dalam demokrasi kita Begitu kan Kalau semuanya Menggunakan uang Sampai kapanpun Demokrasi kita Tidak akan pernah maju Apalagi ini Menyangkut harta Dan martabat Bangsa Indonesia Kedepan Begitu Contoh sudah banyak Terjadi Begitu kan Ini Emang Anies Baswedan Bisa nyapres Tanpa modal oligarki Ya bisa Karena modal Kepercayaan inilah Yang kemudian Menuntun kita Kepada Ketras Kepada Anies Baswedan Kira-kira seperti itu Dan bahkan Demokrat dan PKS Bisa jadi Tapi Nasdem itu Bagian dari pemerintah Yang sekarang Bos Jika menurut Anda Yang sekarang Disetir oligarki Berarti Nasdem Ada di dalamnya Ya kita Melihatlah Apa namanya Peran Nasdem Terhadap Pemerintah hari ini Terhadap Pak Jokowi Tetapi Dalam beritanya Sangat viral sekali Seperti ini beritanya Ini beritanya Dari Kompas PKS ungkap Deklarasi Koalisi perubahan Batal Karena oligarki Pemodal Tidak boleh Kuasai kita Sudah jelas kan Ini PKS ya Dikutip dari Kompas PKS mengaku Batalnya Koalisi perubahan Yang terdiri Dari Partai Demokrat Dan Partai Nasdem Yang rencananya Digelar 10 November 2022 kemarin Dan bertepatan Dengan hari pahlawan Ternyata disebabkan Soal oligarki Politik Ini jelas ya Soal oligarki Politik Ini saya Hitamkan dulu Seperti ini Ini soal oligarki Politik Artinya oligarki Inilah yang Mengendalikan Bagaimana caranya Anies Baswedan Tidak bisa nyapres Digagalkan dengan Para oligarki Bahkan ada yang Berspekulasi Bahwa PKS pernah ditawarkan Dua menteri Dan uang banyak Agar untuk menjegal Anies Baswedan Sampai segitunya Begitu kan Kenapa Anies Baswedan Ditakuti Karena pada hakikannya Anies Baswedan Tidak bisa didekti Oleh para oligarki Oligarki itu Kira-kira seperti itu Maka terus Kepercayaan masyarakat itu Ya seperti ini Kepada Anies Baswedan Ketua Dewan Pembina Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Ali Serah lantus Menyebutkan alasannya Yakni mereka Melakukan perlawanan Terhadap oligarki Yang saat ini Kuasai sistem pemilu Wow Sistem pemilu Sudah dikuasai oleh Oligarki Wallahualam Negara kita Akan hancur Begitu kan Karena semuanya Itu adalah Dengan ada Sarat uang Dan money politik Yang harus kita Bekerja sama Sangat luar biasa ya Apa yang disampaikan Pak Mardani ini Lebih spesifik Mardani menyebutkan Soal Perlawanan terhadap Oligarki Menjadi salah satu alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Tertunda Mardani juga Mangkuk saat ini Pihaknya tengah Menggelang Format gerakan Pihaknya tidak Menginginkan Keterlibatan pemudal Besar dalam koalisi Bahkan Kondisi kami Di koalisi perubahan Lagi coba Kenapa Tidak lama Agak lama Bocoran sedikit Kami lagi lawan Oligarki Ini gak boleh Ada pemudal Besaran yang Menguasai kita Kata Mardani Dalam diskusi Yang dikelar Kaukus Muda Indonesia Kami diselembak Kalau ini adalah Pemudal besar Yang dihadapi Semuanya kan Bisa terjadi Melihat uang Banyak Triliunan Siapa yang Tidak tergoda Dan bahkan Apalagi Sekelas PKS Sekelas PKS Inilah yang kemudian Kalau ini Benar-benar Serius Atau Membangun bangsa Deklarasi Anies Baswedan Begitu Tetapi Kalau ini gagal Maka Spekulasi ini muncul Jangan-jangan PKS menerima itu Kira-kira seperti itulah Jadi karena Publik ini Bisa menilai Bahwa persoalan hari ini Itu bukan Persoalan Anies Baswedan Bukan persoalan Siapa yang menang Bukan persoalan Siapa yang kalah Tetapi Inilah persoalan Bangsa kita Untuk Membangun bersama-sama Begitu kan Sampai kapan Seperti ini Indonesia Begitu kan Tanpa melihat Ada kemajuan Tanpa melihat Dari Para oligarki Oligarki Yang menguasai Tanah kita Menguasai Institusi kita Menguasai Birokrasi kita Begitu kan Sampai kapan Begitu kan Inilah saatnya Anies Baswedan Untuk menjadi Untuk menjadi Pilpres Apa Calon presiden Di 2024 Sebagai agen Perubahan Untuk bangsa Indonesia Itu sendiri Ini perlu kita Telusuri Begitu kan Setidaknya mungkin PKS tidak Terburu-buru Untuk Meneklarisikan ini Tetapi Masih melihat Situasi dan Kondisi Begitu kan Jadi Kita lihat saja dulu Mardani Mardani Lantas mengatakan Oligarki Politik Merupakan Salah Penyakit Demokrasi Di Indonesia Yang timbul Akibat Tingginya Biaya Politik Menurutnya Informasi Terkait Ongkos Kontes Politik Tingkat Daerah Yang harus Dikeluarkan Telah Banyak Beredar Anggota Komisi 2 Di PRD Menyebutkan Ketika pihaknya Menerima Bantuan Dari Oligarki Maka Kerja-kerja Politik Akan Terganggu Jagu Juga Menyebutkan Oligarki Kerap Bermain Dua Kaki Dan Harus Dilawan Meskipun Ia tidak Spesifik Menyebutkan Siapa Dan Bagaimana Oligarki Tersebut Oligarki Politik Ini Kadang-kadang Dia Mainnya Dua Kaki Dia Harus Dilawan Tutur Mardani Mardani Menilai Tingginya Biaya Politik Dan Oligarki Itu Menjadi Sebagian Besar Yang Besar Yang Harus Dihadapi PKS Ia Mengaku PKS Berkomitmen Bersama Nasdem Demokrat Untuk Menjadi Fajar Baru Dalam Pemilu 2024 Karena Itu Komitmen PKS Nasdem Partai Demokrat Terus Mermusyawaroh Untuk Kedepan Tinggal Ada Waktunya Saya Kira Kalau Oligarki Yang Kita Hadapi Kita Hadapi Bersama Tetapi Perlu Diingat Bahwa Oligarki Itu Banyak Uang Semuanya Bisa Dibeli Dalam Sistem Pemilu Bisa Terlepas Dari Oligarki Ini Tetapi Perlu Diingat Kalau Bermain Dua Kaki Saya Rasa Ini Persoalan Yang Sangat Serius Yang Kita Hadapi Bersama Untuk Bangsa Indonesia Terus Kemudian Apa Yang Selama Ini Dituduhkan Kepada Anies Baswedan Banyak Sekali Menjadi Spekulasi Dan Inilah Catatan Penting Kepada Demokrasi Mengapa Demokrasi Masih Is Violet Karena Satu Sisi Kampanye Hitam Manipolitik Terus Hoax Terus Kemudian Para Basar Basar Mengelola Itu Inilah Yang Kemudian Bisa Berpecah Belah Bangsa Tetapi Peran Penting Dari Ini Adalah Tentu Para Ulama Yang Bisa Mengontrol Dan Menjaga Demokrasi Kita Yang Lebih Baik Dan Bahkan Dari Komentar Fahri Hamza Sangat Menusuk Sekali Bahwa Ada Bandar Yang Belum Sepakat Inilah Fahri Hamza Yang Kemudian Menjadi Apa Namanya Netral Menjadi Perbincangan Di Dunia Politik Hari Ini Dan Bahkan Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamza Merespon Batalnya Deklarasi Koalisi Partai NASDEM PKS Dan DENASDEM Dan Demokrat Yang Rencana Dilakukan Pada 10 November Hari Ini Deklarasi Tersebut Menurut Petinggi NASDEM Kemungkinan Bakal Mundur Hingga Tahun Depan Pemunduran Itu Ditenggarai Karena PKS Masih Harus Menggelar Rapat Majelis Syuro Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Baru Pulang Ke Indonesia 10 November Akan Tetapi Menurut Fahri Hamza Mundurnya Deklarasi Terkait Dengan Belum Ada Kesepakatan Bandar Dia Menyebut Untuk Memenuhi Presidensial Tresur 20% Partai Bisa Bergabung Untuk Membangun Koalisi Namun Pala Orgi Kaki Oligarki Yang Bermain Di Dua Kaki Bagaimana Kepentingan Kepentingan Terselubung Itu Dimainkan Oleh Para Oligarki Hari Ini Begitu Jangan Jangan Semuanya Bisa Memasuki Pala Oligarki Begitu Kan Ini Bisa Terjadi Kalau Sistem Pemilu Sudah Dikuasai Oligarki Semuanya Dikuasai Wallahu Alam Semuanya Akan Terjebak Disitu Begitu Tidak Hanya PKS Demokrat Dan Nasdem Semuanya Akan Terjebak Begitu Karena Yang Memiliki Modal Besar Itu Para Oligarki Dan Kepentingan Terselubung Yang Ini Yang Yang Pemberian Tiket Itu Pengumpulan Tiket 20% Itu Bukan Kerja Parpol Ini Kerja Bandar Parpol Enggak Sanggup Anies Baswedan Enggak Sanggup Enggak Sanggup Ungkap Bahri Dalam Permitjangan Adu Perspektif Ini Deklasi Tanggal 10 November Sudah Gagal Bos Gara Bandar Belum Sepakat Duit Belum Terkumpul 20% Belum Terkumpul Yang Gagal Lanjut Lebih Lanjut Fahri Homsen Menyebutkan Bahwa Partai Yang Cukup Besar Dari Bandar Adalah PDP Perjuangan Pasalnya PDP Sudah Memenuhi Ambang Batas 20% Dari Presidensial Trashord Dari Pemilu Sebelumnya Yang Agak Bebas Dari Bandar Cuma PDP Cuma PDP Gak Punya Calon Sendiri Gak Populer Calonnya Gak Dikehendaki Itu Kan Dilema Kelakar Fahri Makanya Aturlah Semua Partai Boleh Mengusung Calonnya Sendiri Imbuhnya Inilah Yang Kemudian Menjadi Catatan Penting Bahwa Kalau Partai PDP Itu Aman Dari Oligarki Tapi Persoalannya Adalah Apakah Apa Namanya Elektabilitas Dan citra Seorang Calon Presiden Itu Bisa Naik Begitu Kita Kira Seperti Itu Jadi Puan Sekarang Digadang Menjadi Salah Satu Calon Pilpres Juga Di 2024 Tetapi Popularitas Dan Elektabilitas Itu Masih Belum Memenuhi Syarat Sehingga Inilah Yang Kemudian Walaupun Dia Jauh Dari Kata Oligarki Dan Dari Bandar Yang Memang Walaupun Sudah Sudah Punya Satu Tiket Tetapi Tiket Itu Mungkin Yang Kita Dukung Itu Tidak Seberapa Kira Seperti Itulah Jadi Para Oligarki Inilah Yang Menentukan Siapa Yang Berkoalisi Siapa Yang Beroposisi Merangkum Berbagai Sumber Secara Garis Besar Presidial Trish Adalah Ambang Batas Kepemilikan Kursi DPR Agar Bisa Mengusulkan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Presentase Minimal Dari Kepemilikan Kursi Ini Bisa Berupa Presiden Dan Wakil Presiden Yang Ditetapkan RI Sejak 2023 Seiring Berjalannya Waktu Aturan Tentang Presiden Mengalami Perubahan Sesuai Undang Undang Yang Mendasar Seperti Setiap Pemilihan Umum Aturan Umum Nya Adalah Partai Yang Mengusulkan Berupakan Peserta Pemilu Yang Mendapat Suara Dalam Pemilu Serta Memiliki Kursi Pada 2019 2009 Partai Politik Atau Gabungan Partai CDPR Atau 20% Suara Sah Nasional Dalam Pemilu Legislatif Ambang Batas 20% Itu Juga Bisa Masih Diperlakukan Pada Pilpres 2014 Yang Mengacu Pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Begitu Juga Pilpres 2019 Dengan Ambang Batas Sama Dalam Undang Nomor Tujuh Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Inilah Yang Kemudian Terjebak Kita Pada Presiden 20% Yang Punya Satu Tiket Tetapi Punya Satu Tiket Sepertinya Nganggur Rasanya Karena Tidak Bisa Diberikan Kepada Siapa Siapa Begitu Kecuali Kepada Puan Maharani Kalau Diberikan Kepada Ganjar Ya Masa Satu Tiket Ini Kesempatan Emas Kepada Anaknya Sendiri Kepada Mbak Puan Kira Kira Seperti Itu Dan Bahkan Ini Bandar Yang Apa Yang Disampaikan Pak Bisa Bisa Terjadi Kepada Siapapun Kepada Partai Siapapun Begitu Karena Ini Adalah Pada Hakikatnya Kita Membangun Bangsa Visi Dan Misi Anies Baswedan Itu Adalah Perubahan Membangun Bangsa Perubahan Demokrasi Kita Semuanya Akan Total Berubah Inilah Yang Kemudian Visi Sangat Menarik Di Masyarakat Dipercaya Di Masyarakat Tidak Hanya Di kalangan Tokoh Politik Bahkan Para Ulama Para Masyarakat Masyarakat Kecil Baik Di Desa Maupun Di Kota Itu Kepercayaannya Yang Diberikan Kepada Anies Baswedan Sangat Luar Biasa Sekali Dan Ini Menjadi Magnit Tidak Jarang Ketika Para Oligarki Oligarki Yang Kemudian Bermain Dua Kaki Itu Bisa Jadi Seperti Itu Takut Anies Kalah Takut Anies Menang Kira Kira Bermain Dua Kaki Tetapi Semoga PKS Nasdem Dan Demokrat Bersatu Untuk Mengusung Anies Baswedan Capres Di 2004 Wakilnya Bisa Ditentukan Dengan Hati Dan Sabar Logowo Bersama Mungkin Kira Kira Seperti Itu Analisa Saya Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Kondari Podcast Rakyat Ini